Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah melihat tutorial terkait pengertian dari kata Long dan Bilong, yang kita beri judul, Mengenal Lebih Detail Pengertian Dari Kata Long dan Bilong. Tutorial tersebut kita bagi dalam dua part, di mana part yang pertama kita bahas terkait pengertian dari kata Long, dan part yang kedua kita bahas terkait pengertian dari kata Bilong. Pada kedua tutorial tersebut telah kita uraikan pengertian keduanya dengan cukup detail. Tetapi karena durasi videonya cukup panjang, kita tidak sempat memberikan contoh-contoh kalimat dari penggunaan kedua kata ini. Untuk itu pada video tutorial kali ini, kita akan memberikan beberapa contoh-contoh kalimatnya agar teman-teman bisa lebih paham, dengan melihat langsung contoh penggunaan kata Long dan Bilong, melalui contoh-contoh kalimat. Oleh sebab itu, tutorial ini kita beri label sebagai part 3 dari materi tutorial, Mengenal Lebih Detail Pengertian Dari Kata Long dan Bilong. Pada kedua video tutorial sebelumnya, kita telah mengulas dengan cukup detail mengenai kategori serta pengertian dari kata Long dan Bilong, dengan langsung melihat contoh penggunaannya pada kalimat. Untuk itu apabila teman-teman masih bingung dengan penggunaan serta pengertian dari kata Long dan Bilong pada contoh-contoh kalimat yang akan kita lihat bersama ini, teman-teman silahkan tonton kembali kedua materi video tutorial sebelumnya agar bisa lebih paham. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Contoh pertama, Dalam bahasa Indonesia, pengertiannya adalah, hari ini saya harus pergi ke pesta ulang tahun dari saya punya teman. Pada contoh ini, kata Long kita terjemahkan sebagai kata Ke. Lalu kata Bilong yang pertama di sini, kita terjemahkan sebagai kata Dari. Dan kata Bilong yang kedua di sini, kita terjemahkan sebagai kata Punya. Sebagaimana yang telah kita lihat pada tutorial part 2 sebelumnya, pada contoh ini, kalian bisa menghilangkan kata Dari dan kata Punya yang ada di sini, dengan mengubah bentuk penulisannya seperti ini. Hari ini saya harus pergi ke pesta ulang tahun teman saya. Pada contoh ini, kalimat Bet Depati itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah pesta ulang tahun. Kata Poro, artinya adalah teman, dan kata Mi, artinya adalah saya. Sementara kata Bilong di sini menjadi perekat antara kalimat Bet Depati dan kata Poro, sebagai subjek orang ketiga. Dengan kata lain, kata Bilong di sini memberikan penjelasan bahwa pesta ulang tahun ini adalah milik teman, sebagai subjek orang ketiga. Dan kata Bilong yang ada di sini, menjadi perekat antara kata Poro atau teman, dengan kata Mi atau saya. Dengan kata lain, kata Bilong ini memberikan penjelasan bahwa kata teman sebagai subjek orang ketiga di sini, adalah milik dari saya sebagai orang pertama. Jadi si teman ini adalah teman saya. Di dalam aturan tata bahasa Indonesia, kalimat pesta ulang tahun teman itu tidak perlu lagi kita menambahkan kata dari atau milik di sini, sebab kalimat pesta ulang tahun teman itu sudah bersifat kepemilikan. Artinya bahwa pesta ulang tahun tersebut adalah milik teman, sebagai subjek orang ketiga. Dan kalimat teman saya itu juga tidak perlu lagi kita tambahkan kata dari, atau kata punya, atau kata milik, sebab kalimat teman saya itu juga bersifat kepemilikan. Dalam artian, si teman yang sebagai subjek orang ketiga di sini, adalah milik saya sebagai subjek orang pertama. Kalau dibandingkan dengan aturan tata bahasa tok pisin, kalimat pesta ulang tahun teman saya itu, jika diterjemahkan ke dalam tok pisin, kita tidak bisa menerjemahkannya seperti ini misalnya. Bet de pati poro mi. Di dalam aturan tata bahasa tok pisin, kita wajib menyisipkan kata bilong di antara kata bet de pati dan poro, juga di antara kata poro dan kata mi. Hal ini menjelaskan bahwa pesta ulang tahun tersebut, atau bet de pati, adalah milik teman. Dan teman tersebut adalah teman saya, atau saya punya teman. Bisa dipahami ya? Jika kalian masih bingung terkait arti serta fungsi dari kata bilong di sini, silahkan kalian tonton kembali tutorial lanjutan part 2 sebelumnya. Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Milu Kimpes Bilong You, One Kind Awesome Man Bilong Mi. Artinya adalah, saya melihat wajahmu sama seperti cowok saya. Perlu teman-teman ketahui bahwa, pengertian dari kata man itu, selain bisa diterjemahkan sebagai laki-laki atau pria, atau cowok, bisa juga diterjemahkan sebagai orang, atau manusia, atau juga suami. Jadi, pada contoh ini, selain kalian bisa menerjemahkan kalimat man bilong mi dengan cowok saya, bisa juga kalian terjemahkannya dengan suami saya misalnya. Jadi pada contoh ini, bisa juga kalian terjemahkan menjadi, saya melihat wajahmu sama seperti suami saya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kata cowok saya itu biasa lebih merujuk pada pengertian sebagai pacar juga kan? Untuk itu, jika kalimat cowok saya di sini merujuk pada sebutan pacar, maka kalian bisa ganti kata man dengan kata boyfriend. Jadi contoh kalimatnya bisa seperti ini. Milu Kimpes Bilong You, One Kind Awesome Boyfriend Bilong Mi. Baik, untuk mempersingkat durasi video, pada contoh-contoh kalimat selanjutnya tidak akan kami jelaskan seperti ini. Silahkan teman-teman coba untuk belajar menganalisa sendiri terkait arti dan fungsi dari kata long dan bilong dalam setiap contoh kalimat. Oke langsung saja kita lanjut ke contoh ketiga. You Passive Mouse Bilong You. Artinya adalah, kamu tutup mulut kamu. Contoh keempat, Mama Ikirapim Mi, Na Tokim Mi Long Go Sleep Inside Long Room. Artinya adalah, Mama membangunkan aku dan menyuruhku untuk pergi tidur di dalam kamar. Contoh kelima, Me Like Raun Raun Na Painim Painim Mary Long Street. Artinya adalah, saya mau berjalan-jalan dan mencari-cari wanita di jalan. Baik, setelah melihat kelima contoh ini, mungkin teman-teman berpikir bahwa kalimat-kalimat ini terlalu mudah untuk dipahami. Dan entah teman-teman sadari atau tidak, bahwa kebanyakan contoh-contoh yang kami berikan dalam setiap tutorial ini, adalah contoh-contoh kalimat yang mudah untuk dipahami, karena contoh-contoh ini adalah contoh-contoh kalimat yang sengaja kami buat dengan mengusahakan agar urutan-urutan tata bahasanya, tidak terlalu jauh dengan aturan-aturan tata bahasa Indonesia. Hal ini kami lakukan agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami aturan-aturan dasar tata bahasa Tok Pisin, dengan membandingkannya langsung dengan aturan-aturan tata bahasa Indonesia. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa aturan tata bahasa Tok Pisin itu, cukup rumit apabila kalian terlalu terpaku pada arti kata-perkata, serta aturan-aturan tata bahasa Indonesia. Bahkan ada kalimat-kalimat yang mungkin akan membuat kalian menjadi bingung untuk menerjemahkannya, apabila kalian terlalu terpaku pada arti kata-perkata, serta aturan-aturan tata bahasa Indonesia. Sebab tata bahasa Indonesia dan Tok Pisin itu berbeda. Untuk itu kami sarankan agar dalam mempelajari Tok Pisin, kalian jangan terlalu terpaku pada arti kata-perkata, serta aturan-aturan tata bahasa Indonesia. Namun cobalah untuk mempelajari aturan-aturan tata bahasa, atau grammar Tok Pisin. Jika kalian telah memahami aturan-aturan tata bahasa Tok Pisin, maka serumit apapun kalimat tersebut, pasti kalian akan mampu untuk memahami dan menerjemahkannya. Baik, contoh-contoh berikut yang akan kami berikan mulai dari nomor 6 dan seterusnya, mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin kalian akan cukup sulit dalam menerjemahkan, atau memahami terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Dan kami rasa mungkin sudah saatnya bagi kita untuk masuk ke contoh-contoh kalimat yang lebih rumit lagi. Oke, agar tidak penasaran, langsung saja kita mulai. Contoh ke-6, Artinya dalam bahasa Indonesia bisa seperti ini. Saya tengah duduk-duduk sambil melihat-lihat ke arah orang-orang yang berlalu-lalang di jalanan. Contoh ke-7, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, saya tidak suka pada kelakuan kamu yang seperti itu. Contoh ke-8, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, sifat tukang bergosip takaruan tentang orang lain, itu bukan sifat yang baik. Contoh ke-9, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, sebagian keluarga saya, mereka tinggal di sekitar tepian pantai. Contoh ke-10, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, Tidak usah menyembunyikan apa yang kau rasakan, silakan keluarkan saja segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Contoh ke-11, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, kami kekurangan makanan sehingga kami menjadi sangat kurus. Contoh ke-12, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, jika gempa bumi dan air laut juga surut, kau harus mengungsi ke pegunungan, jangan sampai terjadi tsunami. Contoh ke-13, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, mengapa engkau mengusir aku dari tanah ini, aku adalah pemilik tanah ini. Contoh ke-14, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, Jangan menyerah, kita harus berjuang keras demi merebut tanah air kita, West Papua. Contoh ke-15, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, Tidak apa-apa, walau berbagai rintangan kita jumpai di jalan, kita harus tetap kuat. Contoh ke-16, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, kita harus meninggalkan segala sifat permusuhan di tengah kehidupan kita. Contoh ke-17, Pasin bilong fogifim narapela-narapela, m-i no isi something, tasol m-i bikpela something yumi mas wokim. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, sikap saling memaafkan, itu memang bukan perkara mudah, namun itu hal penting yang harus kita lakukan. Contoh ke-18, Pasin birua m-i something nothing true, go an, yumi mas trungim pasin barata namel long yumi. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, permusuhan adalah hal yang sangat sia-sia. Ayolah, kita harus seratkan persaudaraan di antara kita. Contoh ke-19, Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, sekarang ini musim angin kencang dan laut juga bergelombang, membuat sampai saya sangat sulit mencari ikan. Contoh ke-20, Long time bi-long bi-po, all man ino save sik maski ol isot long marasin. Tasol na unogat, planti haus sik istab, na marasin tui pulap, tasol plantiman tui kisim kain kain sik. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, saman dahulu orang-orang tidak biasa sakit, meski mereka kekurangan obat-obatan. Tapi sekarang tidak, ada banyak rumah sakit dan banyak obat-obatan juga, namun banyak juga orang-orang yang terjangkit berbagai penyakit. Baik. Setelah teman-teman melihat beberapa contoh kalimat-kalimat ini, mungkin kalian sudah mulai menyadari bahwa selama ini, contoh-contoh kalimat yang kami berikan itu, adalah contoh-contoh kalimat yang terbilang sangat mudah untuk dipahami, karena kami memilih contoh kalimat yang tidak jauh berbeda grammar-nya, dengan grammar bahasa Indonesia. Lalu setelah teman-teman melihat beberapa contoh kalimat ini, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah tata bahasa atau grammar tok pisin itu cukup rumit? Atau mudah juga untuk dipahami? Iya, grammar tok pisin itu, cukup jauh berbeda dengan grammar bahasa Indonesia, sehingga apabila kalian terlalu terpaku pada grammar bahasa Indonesia dalam mempelajari tok pisin, kalian akan cukup kesulitan dalam memahami grammar tok pisin. Untuk itu, video-video tutorial pembelajaran tok pisin pada channel ini, selalu lebih kami fokuskan dalam membahas tentang berbagai aturan-aturan tata bahasa, atau grammar, yang biasa digunakan dalam tok pisin. Jadi apabila kalian telah menguasai grammar tok pisin, maka kalian akan lebih mudah juga dalam memahami setiap kalimat-kalimat tok pisin, dan mampu menerjemahkannya dengan benar. Baik, apakah sampai di sini sudah cukup? Atau kita tambah lagi? Iya, kita tambah 10 contoh lagi ya, biar bisa lebih paham, dan silahkan teman-teman simak, serta berusahalah untuk memahami pengertian dari setiap kalimat, serta memahami tata bahasanya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Contoh ke-21. Bilong wanem you make him dispela kain pasin awesome wan pelaman bilong still. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, mengapa kau berkelakuan layaknya seorang pencuri? Contoh ke-22. You may be walk yet long study ego, ego, ego na you may kisim save good long tok tok, inside long tok pisin. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, kita masih akan terus belajar terus menerus, hingga kita mahir dalam berkomunikasi bahasa pisin. Contoh ke-23. You need long drink marasin, sapos sik i kisim you. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, kamu perlu untuk meminum obat jika kamu jatuh sakit. Contoh ke-24. Me thank you straight long all man is safe give him support ikam long me, long all geta time. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang biasa memberikan dukungan pada saya di setiap waktu. Contoh ke-25. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, jangan merusak hutan terus, sebab hutan itu bagaikan ibu bagi kita. Contoh ke-26. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, cinta Tuhan ala Bapak pada kita tidak berkesudahan. Contoh ke-27. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, mereka mulai menari bersama ketika tifa berbunyi. Contoh ke-28. Mi lukim dispelamu fina mi dai long love, long wanem, story bilang em ya panitumas. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, saya menonton film itu dan saya tertawa terbahak-bahak, sebab ceritanya sangat lucu. Contoh ke-28. Taim bilang san ikam up long no yet, ibin mekim planti korol rib i dai, because sol warai go down. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, musim panas yang terjadi sekarang ini, telah membuat banyak terumbu karang yang mati karena air laut surut. Contoh ke-30. Bipo-bipo true, taim bilang san i no hot to mas awesome no. Ta sol long no yet, taim bilang san i pilim hot non good true, na planti diway bilang mi pela in no save karim pikini nigut. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah, dahulu kala, musim panas tidak begitu terik seperti sekarang, namun sekarang ini, musim panas terasa begitu terik dan banyak tanaman kami yang tidak berbuah dengan baik. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya? Dengan berakhirnya video tutorial ini, maka berakhir pula materi tutorial, mengenal lebih detail pengertian dari kata long dan bilong. Dari tutorial ini, diharapkan teman-teman mampu memahami pengertian dari kata long dan bilong, serta mengenali persamaan dan perbedaannya. Pada tutorial selanjutnya, kita akan mengulas terkait berbagai aturan-aturan tata bahasa, atau grammar topis in lainnya. Untuk itu, bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari topis in, silakan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, untuk berlangganan video tutorial materi pembelajaran topis in terbaru lainnya. Dan, sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.